Sepasang muda-mudi, Mira dan Daiso yang masih berusia 17 tahun dikaruniai seorang anak laki-laki dan diberi nama Arum. Dokter mendiagnosa Arum dengan kelainan genetik progeria, sebuah kondisi di mana Arum menua 10 kali lebih cepat dari orang biasa. Dengan ini, Arum dipotis usianya tidak akan lebih dari 17 tahun. Meski begitu, Mira dan Daiso menjalani hari-hari mereka dengan optimis dan tetap berusaha menjadi orang tua yang ceria bersama anak mereka Arum, sembari melakukan pengobatan dan perawatan. Selayangnya anak para umumnya, Arum juga jatuh hati dengan seorang anak laki-laki yang dikenalnya lewat internet. Mira dan Daiso menjadi orang tua yang benar-benar menerima keadaan putra mereka, namun tetap tegar dan berupaya memberikan yang lebih baik untuk putra mereka.